Saudara kawanan perampok bertopeng dan bersenjata tajam menyatroni rumah sepasang suami istri di Banyuwangi, Jawa Timur. Tak hanya menyekap korban, para pelaku juga menganiaya kedua pasutri itu. Kasus perampokan yang menimpa pasangan suami istri Nur Hayi dan Misrinah Senin diniari kemarin membuat geger warga lingkungan Kluncing kecamatan Giri, Banyuwangi, Jawa Timur. Tiga pelaku bertopeng dan bersenjata tajam masuk dari pintu dapur di belakang rumah sebelum menyekap kedua korban. Para pelaku bahkan memukul kepala korban dengan benda tumpul dan mengancam sang istri yang berupaya melawan. Beruntung aksi penganiayaan ini akhirnya terhenti setelah korban menggigit tangan salah satu pelaku hingga ketiganya kabur. Nur Hayi menderita lebam di mata dan luka robek di bagian kepala sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Saya gigit sedikit gini hanya, jadi langsung kaget jerit, yaitu langsung lari. Saya tolong-tolongan lari. Tapi tidak ada yang diambil barang di sini, Pak? Tidak ada. Tidak ada yang, tidak ada. Tidak mengerti maksudnya ini. Celuritnya diginikan sama saya. Bapak celurit? Iya, bapak celurit. Terus Ibu diam saja? Diam, diam saya. Di sini dirangkul saya, di sini berdiri. Bapak dipukulinlah di tumpak apa-apa. Polisi yang mendapat laporan langsung menggelar olah TKP. Hasilnya diduga kuat para pelaku hendak merampok korban. Secara analisa di TKP, karena belum diketahui dengan pasti, namun hasil pemeriksaan di TKP ada diduga salah satu barang yang hilang, maka sementara juga ini adalah kejadian pencurian dengan pemberatan maupun kekerasan. Para pelaku kini masih diburu polisi. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur.